Bicara Madalika Ini sudah Hampir 29 tahun Ini kita bicarakan Urusannya gak selesai-selesai Urusannya gak rampung-rampung Pak Jokowi Dipinjam dipakai oleh Allah Untuk menyampaikan berbagai macam karunia Allah Di bumi lombok tengah Bumi lombok Bumi lombok Ribuan pembangunan yang terjadi di Indonesia saat ini Hanyalah Presiden Jokowi Yang bisa mengeksekusi Pembangunan-pembangunan tersebut Terima kasih Presiden Jokowi Terima kasih karena sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Untuk klik tombol subscribe Karena dengan subscribe Lu sudah mendukung siwa gue channel Untuk selalu membuat konten-konten menarik Selamat menonton Sekarang ini Lombok tengah Sedang menjadi sorotan Sedang menjadi buah bibir Sedang menjadi perhatian Sedang menjadi fokus pembicaraan Dimana Lombok tengah Nusat Tenggara Barat ini Akan mewakili Indonesia Untuk syiar dan suarnya negeri ini Kepada dunia Bapak Ibu Syarif Nusat Tenggara Barat beberapa pekan ini Menjadi bahan perbincangan yang manis Di mata dunia Bagaimana tidak Dengan hadirnya sirkuit Mandalika di Lombok Nusat Tenggara Barat Dalam mengangkat derajat Provinsi NTB Di mata dunia Namun Semua perbincangan manis saat ini Tak lepas dari masa kelam Yang pernah dialami oleh masyarakat NTB Selama berpuluh-puluh tahun Dimana rencana pembangunan Kawasan ekonomi khusus Pariwisata Mandalika Telah direncanakan sejak tahun 1988 Di jaman Presiden Soeharto Setelah duduknya SBY di kursi kepresidenan Selama 10 tahun Dirinya hanya merismikan Groundbreaking Mandalika Dan sisanya adalah wacana yang mangkrak Adapun Mandalika di jaman presiden-presiden sebelumnya Terlihat seperti kawasan yang tak terurus Tak ada gedung-gedung megah Dan aksi jalan ke kawasan pariwisata Mandalika Sangat minim Bicara Mandalika Ini sudah Hampir 29 tahun Ini kita bicarakan Urusannya gak selesai-selesai Urusannya gak rampung-rampung Karena apa? Pembebasan tanah Pembebasan lahan Sehingga apa? Mengurangi kepercayaan investasi Untuk masuk ke sini Mengurangi kepercayaan investasi Untuk masuk ke negara kita Indonesia Pung sudah di Informasikan kok Pembebasannya belum rampung-rampung Waktu saya ke sini Saya tanyakan Ke Pak Gubernur Ke Bupati Di Root ITDC Problem sebenarnya apa sih? Apakah tanahnya terlalu mahal? Atau apakah masyarakat tidak mendukung? Saya tanya Ternyata Masyarakat mendukung Tanahnya juga Harga pembebasan juga wajar Terus apa? Saya kejar terus Kalau ada masalah pasti saya kejar terus Sampai ketel Ini apa yang menyebabkan? Ternyata hanya selebar kertas Sebetulnya Payung hukum Yang namanya Impress untuk pembebasan lahan Karena takut semuanya Pak Gubernur Takut Pak Bupatinya Takut Kita rapat sekali Di istana Rapat Keluar Impress Sudah Setelah itu Tidak ada dua bulan Alhamdulillah Pembebasan langsung pancar bayar semuanya Mandalika yang dulu Bukanlah Mandalika yang sekarang Karena setelah duduknya Presiden Jokowi di kursi kepresidenan Kini Mandalika telah disulap Menjadi kawasan pariwisata internasional Yang sangat cantik Yang dihiasi dengan hotel-hotel mega Bandara bertaraf internasional Jalan-jalan mega Hingga sirkuit Mandalika Yang saat ini terkenal hingga ke pelosok dunia Bandara Semua Dari kita Jalan juga Semua dari kita Memang kita ingin Segera ini diselesaikan Itu bukan hanya untuk MotoGP saja Tapi memang Akses yang paling bagus Untuk masuk ke Mandalika Sehingga Perkembangan Mandalika betul-betul Kita harapkan segera bisa Menjadi Bali baru Pak Jokowi Dipinjam dipakai oleh Allah Untuk menyampaikan Berbagai macam karunia Allah Di bumi lombok tengah Bumi lombok nusah tengah Bumi lombok nusah tengah Jangan Saudara pun Kiri Tidak boleh kita Tidak boleh kita Bumi 29 tahun Tidak pernah diurus Dan tidak pernah ada upaya Untuk membangunnya Tapi karunia Allah Pak Jokowi menjadi presiden Pak Jokowi diberikan hidayah Alhamdulillah Mulai tangan beliau Dimulai kelihatan Pembangunan Di Mandalit Harus bersyukur Lalu akan mulai sirkuit Yang selama ini kita hanya lihat di TV Balap-balap itu Ya dah Nanti akan datang ke kutu Akan kita lihat langsung Ini karunia Allah Dan Bapak Jokowi Pemerintah hanya memperjuangkan itu Allah mengizinkan Dan dikizinkan karunia Allah itu Melalui pemerintah saat ini Jangan kita pungkiri Jelas Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Saya resmikan operasional Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika Bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Indonesia Lombok Sampai ke Mandalika Dengan panjang 17,3 km Telah selesai Dibangun dan Siap untuk digunakan Sehingga Dertempuh Antara bandara Dengan Mandalika Hanya 15 menit saja Kemudian Juga sirkuit Mandalika Maka Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Sirkuit Mandalika Pagi hari ini Saya Nyatakan Direzmikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada yang bilang bahwa pembangunan yang dibangun oleh Presiden Jokowi ini adalah kelanjutan dari rencana yang dibuat oleh para mantan. Memang betul, tapi asal kalian tahu bahwa rencana itu bisa dibuat oleh siapa saja. Bahkan anak SD pun bisa membuat rencana itu. Tapi yang perlu kalian ingat adalah tidak semua orang bisa mengeksekusi rencana itu. Dan yang sering kalian lihat saat ini bahwa ratusan bahkan ribuan pembangunan yang terjadi di Indonesia saat ini hanyalah Presiden Jokowi yang bisa mengeksekusi pembangunan-pembangunan tersebut. Terima kasih Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!